Like a real cut Like a real cut Assalamualaikum ya guys Hari ini kita berjumpa kembali Semoga semuanya para sobat dan para hadirin Di seluruh dunia dan di Indonesia Dimulihakan oleh Allah Amin Oke hari ini kita unboxing Apa ya hari ini Kita buka ya guys Wow apa ini Wah Telepon Kelepon ya guys Wah Ini saya beli dua Ya saya akan buka Yang lagi Lagi apa itu Lagi viral ya guys Katanya kelepon itu Ada yang bilang itu Oknum ya mungkin ya Bilang haram Padahal kelepon ini Makanan Tradisional ya guys Yang dibuat dari Baluran kelapa Dari bumbu kelapa Apa itu Parutan kelapa ya guys Telepon ini sangat Menurut saya Sangat lembut ya guys Rasanya Di dalam itu Ada Ada Kayak semacam gula merahnya Jika gigit ya guys Bentar saya gigit ya guys Nah Lihat Ada gula merahnya di dalam ya guys Enak banget Padahal ini Ini gak haram ya guys Ini gak dari Barang-barang Bahan-bahan makanan Yang najis ya guys Ini asli alami ya guys Telepon itu Dari gula aren ya guys Dalamnya Memang Tidak terasa hambar Bahkan terasa manis Jadi orang itu Dalam kehidupannya itu Memang harus Terlihat Lembut Dan Manis hatinya ya guys Jadi gak terlalu Kaku Atas gitu Bang ini Melambangkan Filosofi kehidupan juga Porto Memang enak Memang Memang Manusia Itu memiliki Kebaikan hati Walaupun Tak terlihat Dari luar Kebaikan hatinya Itu Manusia itu Bisa dirasakan Oleh siapapun Dan Bermanfaat Ya guys Intinya Seperti itu Ya Nah Lu marah-marah Lager-lager ini Marah sekali Orang-orang yang Mungkin yang Gak bertanggung jawab Oknum ya guys Biarkan aja mereka Nanti mereka akan Istilahnya jaduh Di langkahnya mereka sendiri Tetap selalu Berbuat Kebaikan ya guys Dan berbagi manfaat Telepon ini Memang Walaupun sederhana ya guys Kita Harus berhati-hati Dalam Menjalani kehidupan Untuk meraih Kebahagiaan Manusia itu harus Terus berusaha Memperbaiki diri Seperti halnya Ketika membuat Kelapa Seperti halnya Membuat Telepon ini Tentu juga Memperlukan Memperlukan Proses-proses ya guys Sehingga menjadi Sebuah Telepon Yang begitu Enak Lembut Dengan Dengan gula aren Di dalamnya Dan dibaluri Barutan kelapa Seperti manusia Yang selalu dibaluri Banyaknya Ujian-ujian Atau Cobaan Masalah-masalah Yang tentunya Itu bisa Diatasi Dengan Segala Usaha Yang Dimiliki Dalam diri Manusia itu sendiri Dan tetap Selalu Berdoa Dan meminta Hanya pada Allah Karena Allah itu adalah Tempat yang terbaik Untuk meminta Dan Dan meminta Perlindungan Dari segala Apapun ya guys Kehidupan itu Memang Walaupun Seperti Roda ya guys Seperti halnya Ketika kita Makan Telepon Kita putar-putar Kehidupan kita Kehidupan itu Ada yang di atas Ketika bisa di bawah Makanya ketika di atas Itu jangan sombong ya guys Dan di bawah pun Kita harus selalu Tetap Istiqomah Bersabar Dan terus Berusaha Intinya Jangan menyerah Jangan mengeluh Putus asa Karena Sugesti yang Negatif Akan membuat Dan mendatangkan Segala Hal-hal Negatif juga Jika kita berpikiran Dan Memiliki sugesti yang baik Tentu Segala hal-hal Kebaikan akan Mendatangi Mengampiri kita Telepon Is the best Salam Telepon Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton